Oke, selamat malam ketemu lagi di channel youtube. Kali ini saya mau bahas lagi pertanyaan yang mungkin ya teman-teman udah sering baca atau sering lihat pertanyaan ini. Tapi gak apa-apa saya highlight lagi karena ini masih juga banyak yang tanya dan masih sering salah. Jadi lagi cari printer yang harganya di bawah 1 juta. Udah pasti ini kebutuhannya buat cetak di rumah yang gak sering-sering nge-print jadi hanya untuk kebutuhan pendamping atau pelengkap. Jadi kalau misalnya di rumah itu kita mau punya printer yang bisa print, scan, copy. Jadi printer ini rencananya mau dipakai untuk kita kerja. Jadi kalau misalnya kerja di rumah atau mungkin kita lagi ada kebutuhan mencetak yang gak penting atau yang gak terlalu rutin. Jadi penggunaannya ini hanya jarang-jarang penggunaannya. Dan juga harganya kita cari yang di bawah 1 juta. Nah kalau teman-teman yang awam, kayak misalnya saya juga kalau nyari barang yang saya gak ngerti atau saya awam. Ya saya cuma tahu misalnya saya mau cari lampu center misalnya. Ya dimana ya saya cari? Ya pasti kita akan cari di google. Ya kita bisa googling. Terus kita mungkin lihat di social media. Atau mungkin kita lihat review-review sedikit di youtube. Ya atau juga kita lihat di marketplace. Jadi kita hanya ketik kata kunci, misalnya lampu center atau di dalam hal ini kita lagi cari printer. Ya terus atau satu lagi kalau misalnya pas kita lagi jalan-jalan ke mall atau ke toko, kita cari di toko offline. Ya itu aja yang kita bisa cari sebagai orang awam. Nah teman-teman kalau misalnya lagi cari di internet atau googling ya atau youtube atau dimanapun lah. Nah teman-teman pasti pernah baca atau komen kayak gini. Ya satu nih saya bacain komen-komen yang pernah masuk atau yang saya copas dari artikel-artikel yang saya dapat sebagai berikut. Kalau printer mahal itu artinya cut rate-nya murah. Nah kalau printer murah itu artinya cut rate-nya mahal. Ya ada yang ngomong begini, yang ngasih tahu nih. Jadi istilahnya kalau beli printer murah itu pasti cut rate tintanya mahal. Tapi kalau printernya mahal, cut rate tintanya murah. Jadi selalu terbalik. Terus ada lagi yang komen, emang murah printernya. Tapi kalau masih pakai cut rate, Anda semua tertipu wasting money. Artinya apa? Percuma beli printer pakai cut rate. Semuanya tipuan atau dalam bahasa Inggris artinya scam. Ya percuma buang-buang uang. Karena pasti kita akan boros. Nah ada juga yang komen harga murah, printernya harga murah. Tapi cut rate-nya itu boros. Ganti cut rate 10 kali ya, mendingan beli Epson L-series bisa dipakai seumur hidup. Nah ini lebih ekstrim lagi. Nggak mungkin juga pakai Epson L-series seumur hidup. Tapi mungkin pengertiannya adalah, kalau beli printer yang pakai cut rate ini udah ketahuan. Atau udah persepsinya tuh selalu bilangnya cut rate-nya mahal, boros. Jadi percuma kita ganti-ganti cut rate sampai 10 kali. Jadi mendingan kita beli printer Epson yang L-series, ya yang ink tank itu bisa dipakai lama. Ya mungkin pengertiannya seperti itu. Nah terus ada lagi yang komen, udah nggak usah beli merek lain, udah mendingan beli Epson. Kapok beli Canon, ribet. Nah ya kapoknya ini kenapa? Ribetnya ini kenapa? Dan Canon-nya itu tipe apa? Jadi ini memang secara gambaran umum yang mungkin orang-orang udah pada kesel, yang udah pada sebel, ya jadi langsung aja mereka memberikan satu pandangan yang secara general tuh dianggap sama semua. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Tapi ya inilah yang sedang terjadi dan masih terjadi saat ini. Dan ini juga ada satu lagi yang komen, saya sudah hengkang ke Epson. Ke Epson artinya sebelumnya dia pakai merek Canon atau merek HP. Jadi, head yang ngeri, bandel maksudnya Epson, headnya ngeri, bandel maksudnya awet, ya. Canon cepat KO cut rate-nya. Nah jadi ini image-nya selalu jelek terus nih, ya. Cut rate-nya sering rusak, sering wasting money, terus boros, ya. Cepat KO atau rusak. Nah ini selalu komen-komennya seperti ini. Dan satu lagi, printer Canon IP2770, servisnya mahal, udah dua kali ganti cut rate, ya. Nah jadi nih, kalau dibaca dari komen-komen ini, ini semua adalah orang-orang yang sebelumnya pernah pakai printer inkjet, ya. Yang harganya mungkin murah, dianggapnya murah, tapi ternyata mereka pada nyesel. Kalau ternyata mereka sudah tahu, kalau ternyata nih printernya nih bikin ribet nih, ya. Bikin orang kapok. Dan juga bikin orang rugi. Nah ini yang istilahnya, mereka tuh selalu kasih unek-uneknya seperti ini. Oke? Nah sekarang kita coba bahas dulu, karena ini sebenarnya persepsi dari zaman lama, dan sampai sekarang masih ada, dan saya juga gak tahu kenapa gak diedukasi terus, gak dikasih tahu, kenapa harus masih terjadi sampai dengan saat ini, ya. Jadi entah apakah yang kita kurang edukasi, yang mungkin betul kita harus edukasi, tapi juga mungkin dari si penjualnya, atau informasinya tuh yang diberikan gak tepat, ya. Jadi masih seringkali banyak yang salah beli. Oke? Kita lanjut. Nah, jadi daripada teman-teman ribet, ya, nyari jawaban yang bikin tambah bingung, kalau teman-teman cari di Google lagi, mau beda-bedain lagi, mau cari tahu informasi kenapa hal-hal itu terjadi, udah gak usah pusing ya, kita langsung bahas aja, karena saya langsung persingkat, supaya teman-teman langsung ketemu. Jadi biar gak salah beli lagi. Nah, sekarang kita beresin dulu persepsi, dan edukasinya soal printer, ya. Tentukan dulu teman-teman mau beli printer ini, buat dipakai cetak apa. Jadi tadi saya akan kasih dua kategori, yaitu sebagai berikut, rumahan, atau buat kerja. Kalau printernya buat rumahan, itu artinya menurut persepsi saya, atau pemikiran saya adalah, printernya jarang dipakai, jarang nge-print, ya. Jadi pakenya hanya sesekali, atau mungkin kalau lagi pakai, mau nyetak banyak, itu juga sesekali aja, pas lagi ada tugas, atau ada kerjaan. Ini namanya printer rumahan. Jadi printernya gak perlu aktif, dipakai setiap hari. Nah, satu lagi adalah printer kerja. Printer kerja ini artinya rutin dipakai cetak. Ya, bisa setiap hari, mungkin bisa dua sampai tiga hari sekali, tapi dia rutin. Jadi misalnya kita pakai printer ini, buat di kantor, buat online shop, ya kita punya online shop misalnya, kita punya bisnis, atau mungkin kita punya usaha cetak, dan lain-lain. Jadi kategorinya kita bagi dua, yang rumahan dan kerja. Tapi karena sekarang kita lagi carinya, printer yang harga di bawah 1 juta, jadi saya berasumsi adalah, kita cari printer yang untuk rumahan. Ya, karena untuk kerja, itu di atas 1,5 juta. Kalau yang rumahan itu di bawah 1 juta. Oke? Nah, jadi kalau budgetnya di bawah 1 jutaan, buat cari printer untuk rumahan, yang gak dipakai setiap hari, ya, dan yang tadi saya bahas ini juga adalah, kita bahas printer untuk di rumah. Ya, di rumah. Nah, ini ada dua pilihan. Ini yang sekarang sering kali terjadi, tapi gak pernah dikasih tahu, pada saat teman-teman mau beli printer. Gak usah pilih merknya dulu, ya, gak usah pilih tipenya dulu, teman-teman cuma pilih ada dua macam aja seperti ini. Mau printernya murah, tapi cartridge tintanya mahal dan boros, ya, atau printernya murah, cartridge tintanya hemat. Ya, mau yang mana nih? A atau B? Biasanya, orang gak pernah ngomong, atau gak pernah ngasih pilihan sebagai berikut. Mereka cuma bilang, printernya murah, ya, saya cari printer murah, yang jual juga kasih aja printer yang murah, tapi gak pernah disebut. Bos, mau printer murah, cartridge tintanya mahal dan boros, atau printer murah, cartridge tintanya hemat? Nih, harus ada belakangnya, cartridge tintanya yang mahal dan boros, atau yang hemat? Ini harus dikasih dua pilihan ini, ke teman-teman, atau orang yang masih awam, yang masih bingung, mau cari printer. Ya, suruh kasih dua jawab, dua pertanyaan ini, biar mereka akan bingung. Ini kok sama-sama murah, printernya murah, ini juga murah, tapi kenapa yang satu tintanya mahal dan boros, yang satu tintanya hemat. Nah, itu biar yang, apa, yang mau pilih printer, biar mereka memilih yang mana yang cocok buat mereka. Ya, kalau yang pemikirannya cerdas, pasti mereka pilih yang printer murah dan cartridge tintanya hemat. Betul gak? Siapa yang mau beli cartridge tintanya mahal dan boros? Kalau gak dikasih tahu, ya, kena jebakan. Oke, nah ini yang sering terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Nah, kalau sekarang biar teman-teman gak pusing, ya, kita akan bahas nih, printer murah, tapi yang tintanya mahal dan boros. Ini saya kasih tahu langsung, dan nanti teman-teman bisa cek langsung di marketplace, tanya di toko offline, printernya masih ada dan masih dijual sampai sekarang. Nah, ini yang salah. Nih, saya kasih lihat, ya, tipe printer yang cartridge tintanya mahal dan boros. Canon IP2770, HP 1112, 2132, 2622, 2623. Canon lagi MP287, Canon MG2570S, dan juga Canon tipe TR, TS, MX series. Ya, yang depannya TR, TS, TS, MX, IP, MG, dan juga MP, dan juga CHP ini, ini semua printer yang tintanya mahal dan boros. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu tipe-tipe kayak begini, itu udah tahu deh, langsung aja dihindarin. Kalau nggak percaya, tanyain lagi detailnya, nanti saya jelasin. Apa sih maksudnya boros dan mahal? Ya, kalau teman-teman tanya, kenapa tipe ini harus dihindari? Apa maksudnya boros dan mahal? Gini, setiap teman-teman beli printer, itu pasti dapet tinta, atau cutrid tinta. Ya, printer ini menggunakan cutrid tinta. Jadi, kalau kita lihat nih, yang pada sebel atau pada marah-marah seperti ini, harga murah boros cutrid, ganti cutrid, cutrid mahal, cutridnya ketipu, ya kapok, ya, cepat KO cutridnya. Nah, ini semua berhubungan dengan yang namanya cutrid. Cutrid itu adalah tinta, atau wadah tinta yang dipakai pada sebuah printer, untuk kita bisa cetak. Nah, yang jadi masalah adalah, kita nggak pernah cek dan nggak dikasih tahu, berapa harga cutrid tinta, dan bisa cetak berapa banyak. Ya, karena cutrid tinta ini akan habis, pada saat kita beli memang kita dapat satu set, tapi setelah dipakai, itu akan habis, dan berapa lama bisa dipakai, berapa banyak bisa dicetak. Ya, dan itu kita harus cek berapa harga cutrid tintanya, dan juga cost cetak per lembar, atau biaya cetak per lembar. Ya, saya kasih kurang lebih gambaran sebagai berikut. Untuk semua tipe printer yang boros ini, ya, biaya cetak per lembar untuk dokumen teks hitam, ya, itu kurang lebih Rp886. Mahal sekali. Kita hitungnya ini, ini Rp886, ini berdasarkan 5% coverage, ya, bukan gambar yang kita cetak full, tapi hanya tulisan. Tulisan berdasarkan 5% coverage, dan belum termasuk kertas. Jadi, ini hanya biaya, atau, harga yang kita harus bayar, dari harga cutrid yang mahal, dan isinya, itu sedikit. Jadi, kita cetak sebentar 100 lembar, 150 lembar, atau 200 lembar, udah habis. Dan perhatian, 5% coverage. Nih, teman-teman lihat di sebelah kanan, ya, anggap aja ini gambar tulisan yang putih ini, dari atas sampai bawah, ini 4, ya, anggap nih 4, 1 lembar 4. 5% coverage itu cuma dari sini. Nih, dari sini, ya, sampai sini nih, kira-kira 3 baris. Sampai sini aja. Nah, ini namanya 5%, cuma dari sini. Nih, dari kata-kata jual printer, sampai kata-kata bingung. Ini kira-kira 5%. Ya, kalau nggak percaya, kurang lebih sampai sini deh. Sampai 2 paragraf, dan ini, nih, dari kata-kata jual printer, sampai tulisan merek Epson. Ini artinya 5%. Jadi, satu halaman A4 ini, itu cuma dicetak segini. Ini coverage 5%. Itu, artinya sangat-sangat sedikit. Kalau kita nyetak sampai, sampai tulisannya sampai bawah nih, sampai semua ini, ini artinya lebih dari 5%. Ini bisa sekitar 30-40%. Berarti biaya cetaknya lebih mahal lagi dari ini. Ini 886, itu cuma 5% segini. Ya, segini doang, sedikit. Kalau di atas 5%, itu lebih mahal lagi. Belum sama kertasnya. Itu artinya, kalau kita nyetak di luar, atau fotokopi, itu cuma 100 atau 200 rupiah. Jadi, kalau teman-teman nggak percaya, atau nggak tahu, ini jebakannya. Makanya, kenapa kalau yang udah beli printer-printer ini, ujung-ujungnya, begitu udah pakai, pada marah-marah semua, baru tahu, begitu boros, tintanya, kartretnya mahal. Dan isinya tuh sedikit. Itu yang paling ngeselin. Karena cepat habis. Ya, dan biaya cetaknya mahal. Nah, Nah, sekarang, solusinya apa? Ya, solusinya apa? Solusinya adalah, tetap, si printer inkjet itu ada yang versinya, yang tadi saya bilang, printernya murah, dan kartret tintanya hemat. Kartret tintanya hemat, kata kuncinya. Nah, kalau yang ini yang boros, ya, yang hemat tuh yang mana? Nih, ada dua. HP, ada tulisannya ink advantage, dan juga Canon ink efisien. Ya, jadi, pilihannya cuma dua merek. HP dan Canon, gak ada lagi merek si Epson atau Brother, karena mereka itu semua ink tank, dan harganya di atas 1,5 juta. Ini harganya di bawah 1 juta, dan ini, printer inkjet. Buat yang jarang-jarang nge-print, jadi gak perlu beli yang mahal, ya, kita juga harus berhemat, tapi kita pilih yang kartret tintanya hemat. Ya, kata kuncinya ada kata-kata ink advantage, dan kalau Canon ada ink efisien, E-series, ya, Canon, sorry, ini, Canon ink efisien, tulisannya nih, Canon ink efisien, E-series. Ya, seperti ini. Nah, ini printer inkjet, yang versi kartret tintanya hemat, sampai dengan 40%, ya, artinya kayak gini, kalau pakai printer ini, ya, teman-teman kalau nyetak itu biaya cetaknya cuma 281, 280 sampai 400 rupiah per lembar. Coba kita bandingin sama ini, ya, itu harga cetaknya 880 sampai 950 rupiah. Berarti, ini 50% lebih murah daripada, kalau kita pakai printer-printer yang kayak gini. Betul gak? Ya, ini baru cetak dokumen teks hitam, ya, belum cetak warna, lebih ngeri lagi, lebih ngerinya lebih mahal lagi, lebih boros lagi. Jadi saya kasih gambaran pakai teks hitam aja, yang paling sering kita cetak, ya. Nah, teman-teman sekarang udah punya gambaran, berarti. Kalau pakai tipe printer HP, atau HP Ink Advantage, dengan Canon Ink Efficient, itu kita bisa cetak lebih murah. Sampai dengan 50%, bahkan bukan hemat 40%, tapi 50%. Ya, karena kartret tintanya, dia isinya lebih banyak, bisa nyetaknya lebih banyak, dan harganya lebih murah. Nah, ini yang namanya printer injet versi kartret tintah hemat. Kalau teman-teman beli yang kayak begini, gak bakalan nih, gak bakalan marah-marah. Gak bakalan kayak begini, ya. Yang bikin kayak begini adalah, pada saat kita beli printer, kita gak ngerti, dikasih tipe-tipe yang mahal dan boros. Yang kayak gini. Nah, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Ini yang harus diperbaiki, dan mudah-mudahan teman-teman, kalau udah nonton video ini, punya satu gambaran, punya satu pengertian, penjelasan, kalau lagi cari printer, ya harus cari yang kartret tintah hemat. Ya, itu aja yang saya bisa sharing. Nah, jadi, menurut saya, ini baru edukasi, atau soal pilihan printer yang benar. Ya, jadi kita harus kasih tahu ke teman-teman, atau ke orang-orang yang baru mau beli, yang gak ngerti, kalau beli printer, kalau meskipun teman-teman beli printer, itu jarang dipakai. Tapi tetap, kalian juga perlu kartret tintah hemat. Karena apa? Supaya teman-teman gak komplain. Gara-gara salah info, beli printer yang harga tintanya mahal dan boros. Karena kita tetap mau yang irit, yang hemat. hari-hari seperti ini, kita harus cerdas, kita harus berhitung, yang mana yang lebih cost saving, yang lebih hemat buat kita. Oke, itu aja yang saya bisa sharing, tapi gak lupa juga, saya akan coba kasih lihat, yang tadi saya bilang ya, tipe tinta-tinta atau kartret tinta yang boros. Di sini, kalau teman-teman lihat nih, ini printer Canon, tipe-tipe tintanya PG810, yang black, ini nih yang harganya mahal, Rp226.000, Rp200.000, nyetaknya cuma, Rp200.000, artinya, sekali nyetak tuh mahal banget. Ya, mahal sekali. Jadi ini yang tadi saya bilang, kita gak rekomendasi. Oke, kalau misalnya, teman-teman juga lagi cari printer, teman-teman harus perhatian, harus tahu informasi, berapa sih harga kartret tintanya kayak gini. Cek juga harga kartret tinta, terus cek juga, bisa nyetak berapa banyak. Ya, namanya itu, Paychill. Ini semua data ada di Google, semua bisa dicek. Ya, ini berapa. Kalau ini contoh ya, saya ambil ya, ini yang Rp200.000, dibagi Paychill-nya, ini Rp200.000, kurang lebih Rp1.000.000 per lembar. Mahal sekali kan? Kalau gak tahu, ini pasti kena jebakan Batman semua di sini. Nah, begitu juga si HP punya tinta nih, ada juga yang mahal. Yang kayak gini, ya, Rp140.000, Rp137.000. Ini nyetaknya cuma Rp150 lembar. Lebih parah lagi, mahal juga ini. Ya, nah, ini tipe-tipe kartret tinta yang mahal dan boros. Jadi teman-teman harus, perhatian harus cek lagi, supaya teman-teman gak salah beli. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan, supaya teman-teman dapat informasi. Semoga informasinya bermanfaat, dan juga pesan saya, kalau memang ingin mendukung, supaya channel ini terus bisa berkembang, ya, kalau ada iklan, di tengah-tengah, di depan atau di belakang, jangan di skip. Biarin aja iklannya berjalan, ya, karena itu juga, sebagai dukungan, untuk supaya channel ini bisa berjalan terus. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dikoreksi, atau teman-teman punya informasi yang mau di-share, silahkan komen, supaya kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih.